Stasiun televisi SCTV kembali akan memberikan suguhan sinetron komedi terbaru dengan bertemakan kehidupan keluarga Betawi. Bertajuk keluargan Chang Mahmud, sinetron yang akan tayang perdana mulai malam ini pukul 8 bertabur bintang seperti Ramzi sebagai Chang Mahmud, Indra Birowo serta Fani Ghassani. Melihat jajaran aktor dan aktris, sinetron keluargan Chang Mahmud tentu akan membawa canda tawa di tengah-tengah pemirsa setia SCTV. Lantas, seperti apa kesulitan Ramzi yang memiliki segudang kesibukan sebagai presenter dan pemerancang Mahmud dalam sinetron terbaru SCTV ini? Nah kalau ditanya berat atau enggak, memang syuting saat ini konsekuensinya berat buat saya secara fisik, secara pikiran gitu kan, terus juga secara ya pikiran juga saya enggak enak sama yang lain gitu kan, karena memang kondisinya sekarang sebelum syuting sinetron ini lanjut dan Alhamdulillah akhirnya tayang, sebetulnya kan saya sudah megang acara dan akademi, jadi memang akhirnya mau enggak mau disesuaikan. Nah konsekuensinya ya waktu itu cukup terbatas dan kejar-kejaran. Nah akhirnya ya berimbas sama ibu saya ini gitu, sama Mbak Tike gitu, terus juga sama yang lainnya. Capek sih tapi yaudahlah, bismillah lah nikmatin aja deh. Pemirsa was-was, jangan lupa saksikan terus sinetron terbaru SCTV dengan judul keluarga Chang Mahmud, setiap hari pukul 8 malam hanya di SCTV. Sekarang dosaku udah banyak ngadepin lo. Ayo kecewa! Mahmud! Mahmud! Eh Dekil, manggil-manggil gue Mahmud, nama ku Mahmud! Indonesia's Got Talent telah mengudara untuk pertama kalinya Sabtu 5 April 2014 lalu di layar kaca SCTV. Di atas kemegahan panggung ajang pencarian talenta Indonesia's Got Talent, para peserta menunjukkan penampilan terbaiknya hingga berhasil membuat para juri terpukau. Indy Barents yang duduk di kursi dewan juri bahkan mengaku tak percaya diri setelah melihat talenta-talenta luar biasa para peserta Indonesia's Got Talent. predictoran dan berkat dengan penampilan sehari-sehari yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Usai sudah perjumpaan kita kali ini, pemirsa jangan lupa saksikan terus suas-suas setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SJTV, satu untuk semua. Terima kasih. 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 Terima kasih.